Kita memaknai fasul itu maknanya kita sudah memisahkan, bisa memisahkan ruang, tempat, atau bisa memisahkan waktu. Kalau kita sekolah, kita kuliah, kalau fasul awal berarti semester satu. Fasul tadi berarti semester, bisa jadi kita ruangnya sama, tapi semester kita berbeda. Bisa jadi ruang kita berbeda meskipun semesternya sama. Nah ini namanya fasul. Nah kenapa lalu diterjemahkan dengan yaumul fasul? Fasul disini juga bisa maknanya adalah keputusan. Karena dengan keputusan itu akhirnya menjadi dibedakan orang yang baik dengan yang tidak baik. Orang yang berhak mendapatkan surga dengan yang tidak layak mendapatkan surga dan berhak mendapatkan rata. Disinilah hari yang paling menakutkan. Hari ketika Allah memutuskan, seseorang akan masuk surga atau masuk merah. Ini yaumul fasul. Makanya orang-orang beriman sangat takut dengan hari ini. Karena apa? Karena takut seandainya, Pembahasan takut ternyata dari awal soal yang dilakukan, dari keiman yang dimiliki tidak cukup menjadi bekal untuk masuk ke dalam surga yang membahasannya. Kekhawatiran itu muncul apa lagi? Nanti akan ada pada saat hari keputusan itu juga ada namanya hisab. Ada namanya mizah. Bukan ada hitung-hitungan antara kita. Apa yang pernah dilakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Urusan dengan orang akan diselesaikan. Sekecil apapun. Dalam Al-Quran sampai dibahasakan, La yukadiru sobirotaw walakabirotan illa ahsora. Catatan amal manusia itu tidak melewatkan sedikit. Sobirotan, sesuatu yang sangat kecil. Bahkan dianggap remeh. Walakabirotan, apalagi yang misah. Semuanya akan diberkati bekal jawaban dan diselesaikan. Dan bagi orang beriman, ini yang membuat kita menjadi lebih bersemangat, beramal. Karena apa? Tidak akan hilang. Meskipun amal kita tidak viral. Amal kita tidak dilihat oleh orang. Tidak didengar oleh orang. Tidak diketahui oleh orang. Bahkan oleh orang dekat. Kita tidak akan sekalipun. Kita tidak kehilangan semangat dan beramal. Karena apa? Akan diselesaikan pada hari keempat. Dan terjalan. Tidak akan mulai semangat. Ini yang malfase. Jadi hari keputusan. Dan pada hari itu, menjadi hari yang menakutkan ketika diputuskan bukan ke surga tapi ke darah. Makanya pada hari tersebut, semua orang berusaha untuk mencari peluang-peluang amal yang pernah dilakukan. Termasuk kalau ada amal yang pernah dilakukan dalam bentuk, orang lain membeli dirinya. Maka pada hari kiamat, dia menuntut pada Allah semuanya supaya diselesaikan. Karena apa? Itu haknya. Itu haknya yang berhak untuk diambil. Dia minta diselesaikan pada hari tersebut. Ini Yawm al-Fasul. Kemudian karena hari kiamat tersebut, hari keputusan, itu mikotan sesuatu yang, mikotan itu akar katanya sama dengan waktu. Jadi bahasa Indonesia waktu. Jadi bahasa Arabnya, wawu, kof, dan ta. Waktu. Jadi bahasa Indonesia dengan huruf K. Karena memang proses, proses perpindahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, banyak karena serapan, yang kalau menggunakan huruf Q, banyak yang kesulitan mengucapkan. Banyak yang kesulitan mengucapkan huruf Q. Karena kita tidak terbiasa dengan mengucapkan waktu. Waktu, kan susah. Lalu waktu. Nah ini hanya kesulitan mengucapkan, lalu kemudian diubah menjadi waktu, dan tulisannya dengan huruf K. Tapi bahasa aslinya bukan huruf kaf, tapi huruf kof. Waktu. Dan beberapa huruf kof yang lain juga begitu. Nah, mikotan itu artinya waktu yang telah ditetapkan. Mikotan itu dalam bahasa Arab, ini punya dua makna. Bisa maknanya tempat, bisa maknanya waktu. Maka kita mengenal, dalam syariat ibadah umroh dan haji, ada namanya mikot zamani, dan mikot makani. Mikot artinya, disitu kalau zamani berarti waktu, zaman. Kalau makani, ini bukan makan, makan nih. Makan itu artinya tempat. Kalau makan dalam bahasa Arab itu artinya tempat. Kalau makan dalam bahasa Indonesia, itu artinya dimakan-makan. Dan tidak dipanjangkan pengucapannya. Makanya kadang-kadang ada yang membuat perjalanan sohibul makan wal makan. Yang maksudnya yang ngunduh makanan dan yang punya tempat. Mekotan itu artinya bisa tempat, kalau mikot zamani, artinya waktu untuk pelaksanaan ibadah umroh. Waktu pelaksanaan ibadah haji. Kalau mikot makani, itu artinya tempat kita mau mulai ikhram untuk umroh dan haji. Hari kiamat adalah sesuatu yang sudah Allah tetapkan waktunya. Pasti akan tercerah. Dan ini menjadi rahasia Allah SWT. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau ditanya, kapan kiamat? Lalu beliau menjawab, Ketika ditanya oleh Malaikat Jibril, kapan kiamat? Nabi SAW menjawab, Orang yang ditanya, tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Maksudnya, sama-sama enggak tahu. Sama-sama enggak mengerti kapan kiamat. Malaikat Jibril enggak tahu. Nabi Muhammad, yang bisa disampaikan hanya tanda-tandanya. Itu yang bisa disampaikan. Tapi kalau waktunya tidak. Kalau pun disebutkan bahwa kiamat itu akan terjadi hari Jumat, Jumat kapan? Kemarin juga Jumat. Pekan depan ada Jumat. Dua pekan lagi juga ada Jumat, dan begitu seterusnya. Tapi Jumat kapan? Nah ini jadi rahasia Allah. Kalau disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi, sampai terjadi ini dan itu, yang merupakan tanda-tanda kiamat, itu hanya bisa disampaikan, dan kalau tanda itu muncul, berarti kiamat sudah dekat. Semakin banyak tanda itu muncul, berarti kiamat sudah semakin dekat. Tapi Nabi SAW juga tidak bisa memastikan kapan persisnya. Hanya cuma bisa menampaikan kiamat itu dekat. Dan tanda-tandanya. Makanya dalam iman kepada hari akhir, yang kita imani bukan hanya peristiwa hari kiamatnya. Manusia diwafatkan, kemudian bumi hancur, setelah itu dibakitkan, kemudian bertemu dengan hesap, ada nizan, sebelumnya dikumpulkan di padang masyar, tapi ada syafaat, sampai masuk surga-masuk neraka. Tapi yang harus diimani sebelum itu adalah tanda-tanda kiamat. Pembahasan tentang iman pada hari akhir, itu selalu menyertakan bahasan tentang tanda-tanda kiamat. Biasanya para ulama itu memudahkan membahasan dibagi dengan dua, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil itu istilah, istilah yang disebutkan oleh para ulama untuk membandingkan dengan yang satunya, nizan. Tapi jangan dibayangkan tanda kiamat kecil itu peristiwanya kecil. Tidak begitu. Misalnya, tanda kiamat kecil itu diantaranya adalah banyaknya pembunuhan. Itu bukan berarti peristiwa kecil. Dan bukan diantar sesuatu yang sepilih. Atau misalnya, Nabi Sohasa bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai api keluar dari wilayah Hijaz menerangi punuk-unukah di kota di kota Busro. Peristiwanya ternyata terjadi tahun 654 Hijriah. Jauh setelah wafatnya Nabi Muhammad. bayangkan 654 Hijriah. Sekarang kita hidup di tahun 1445. Jadi artinya sekian hebat yang lalu. Peristiwanya apakah kecil? Tidak. Peristiwa besar. Bayangkan hadisnya cuma menyebutkan kiamat tidak akan terjadi sampai muncul api apinya muncul dari wilayah Hijaz menerangi punuk-untan di wilayah Busro. Kalau sekarang kita sekarang terbantu karena ada teknologi. Jadi kita bisa tahu di jaraknya seberapa jauh. Ternyata jarak antara tempat munculnya api sampai dengan wilayah Busro sekitar 1000 km. Bisa dibayarkan cahaya api terlihat dari jarak sekitar 1000 km. Berarti ini bukan peristiwa kecil. Sekarang kalau ada kebakaran di Klatek kelihatan dari Jogja itu kan pasti kebakaran besar. Kalau sampai cahaya apinya kelihatan dari Jogja itu pasti sangat besar. Sekarang tarik lagi biar saya lihat lagi. Kalau kebakaran dari Solon lalu terlihat dari Jogja itu pasti sangat besar. Lalu Jogja-Solo cuma berapa lagi? Tidak sampai 100 km. Kalau sampai kelihatan itu pasti besar sekali. Itu tidak mungkin kebakaran kecil. Nah ini kebakarannya di jarak yang sekitar 1000 km cahaya apinya terlihat. Bayangkan cahaya apinya di malam hari bisa menerangi punuk untah. Kita lihat punuk itu ada punuknya. Punuknya untah ini kena cahaya matahari jaraknya sekitar 1000 km. Kalau lampunya jaraknya cuma 5 meter 10 meter dekat 1000 km. Ini kan berarti apinya besar sekali. Nah itu untuk menunjukkan bahwa ketika kita menyebutkan tanda kiamat kecil tanda kiamat besar ini bukan berarti peristiwanya kecil. Tapi cuma sekedar membandingkan yang ini kecil dan besar. Sama persis ketika kita membicarakan tentang hadas. Dalam fikir kita mengenal ada istilah hadas kecil hadas besar. Hadas kecil dan hadas besar itu istilah dikarenakan para ulama. Yang maknanya harus dikembalikan kepada makna fikir. Bukan melihat ukurannya. Kan begitu. bukan melihat ukurannya. Karena kalau melihat ukurannya bisa jadi barangnya bisa besar bisa kecil. Maaf misalnya hadas kecil itu diantaranya menuntut. Sekarang kalau menuntutnya pelan. Masuk hadas kecil atau hadas besar? Tetap hadas kecil. Kalau menuntutnya keras dan suaranya seperti gentuman misalnya. Terus hadas kecil atau hadas besar? tetap hadas kecil. Mau bunyi gak bunyi suaranya keras maupun pelan tetap namanya hadas kecil. Gak berubah jadi besar karena suaranya besar. Sama juga dengan maaf buang air kecil. Buang air kecil kalau airnya sedikit tetap namanya hadas kecil. Kalau buang air besar masuk hadas kecil atau hadas besar? Tetap hadas kecil. Nah ketika kita memaknai hadas kecil hadas besar buang air kecil buang air besar kita kembalikan makna itu pada istilah yang umum dikenalkan. Kalau memang di kalangan para ulama kita kenalkan istilah hadas kecil untuk buang air kecil buang air besar yaitulah yang kita gunakan. Kembali ke sini ayat ini seakan-akan menjadi penjelas apa yang sudah disebutkan di awal surat ketika disebutkan ketika mereka berselisih tentang apa itu? Peristiwa apa itu yang diperselisihkan oleh para orang-orang saat itu? Jawabannya disini inna yawm al-fasli kana miqor ini adalah penjelasan dari yang di perselisihkan. Nah kemudian yang menarik adalah peristiwa yang dimaksudkan dengan inna yawm al-fasli itu hari kiamat hari kebangkitan itu maksudnya adalah dibangkitkan dari alam kubur kemudian manusia keluar jadi hari kiamat yang dimaksud disini yawm al-fasli bukan peristiwa ketika pertama kali terjadi kiamat manusia diwafatkan semua bumi hancur bukan tapi ketika manusia dibangkitkan dari alam kubur nah ini masuk ke bahasan berikutnya bahwa penyebutan hari kiamat karena rentangnya panjang banyak maka biasanya satu bagian dengan bagian yang lain punya istilah-istilah sendiri kemudian pada saat kita membahas tentang hari kiamat itu dikaitkan dengan salah satu bagian tersebut kalau disebutkan inna yawm al-fasli jelas bukan peristiwa ketika bumi hancur semua manusia diwafatkan ketika masih di dunia bukan karena itu belum hari keputusan belum hari ketika orang akan menerima cetakan ahalnya belum akan mempertanggjawabkan apa yang telah dilakukannya selama di dunia itu belum itu nanti setelah ada kematian kemudian manusia dibangkitkan nah baru masuk ke proses nah disitulah yawm al-fasli makanya di beberapa tafsiran misalnya wahir ibn asur dalam tafsir akta harir watanbir beliau mengatakan bahwa yang dimaksud hari kiamat disini adalah hari ketika dibangkitkan dan ini terat hubungannya dengan ayat ke-15 kita lihat di ayat ke-15 ketika Allah semua telah berfirman linuh rijabihi habbau wanabada ini isyarat isyarat untuk apa untuk menceritakan bahwa tanaman juga dikeluarkan dari apa dari dalam tanah manusia juga sama nanti ketika sudah diwafatkan nanti manusia apa dibangkitkan dari tempat kubutnya masing-masing dibangkitkan kemudian keluar keluarnya seperti apa seperti keluarnya tanaman tanaman keluar dari dalam tanah kemudian tanamannya keluar dengan bentuk yang bermacam-macam nah makanya ini mirip dengan firman Allah Ta'ala di surat ayat 119 Allah SWT berfirman maka kami tumbuhkan Allah tumbuhkan tanaman dari mana dari tanah lalu muncul tanaman-tanaman yang kemudian di akhir ayatnya Allah berfirman kada di kalfuruj begitulah kalian nanti akan dikeluarkan dari tempat dimana kalian dimakamkan diwafatkan kada di kalfuruj demikian juga kalian akan seperti makanya kemudian nanti akan keluar keluar dari tempat bumatnya masing-masing dan terkait dengan al-bang kebangkitan ini inilah bagian yang tidak diyakini tidak dipercaya oleh orang-orang musrikin mereka tidak percaya bagaimana mungkin manusia sudah hancur bahkan sampai kulitnya dagingnya sudah remu dan sudah tidak berbentuk tulangnya juga ikut hancur lalu dibangkitkan utuh lagi bagi mereka ini tidak mungkin nah disini Alpohus Mabal menegaskan bahwa sesungguhnya hari kebangkitan tersebut hari kiamat tersebut adalah waktunya pasti akan terjadi dan pada waktu setelah maka ini pasti akan terjadi terjadinya kapan nah itu jadi rahasia rahasia Allah semuanya nah kemudian di lanjutan bahasanya disini imna yaum al-fasli nah disini disebutkan yaum al-fasli jadi disini Allah menetapkan bahwa pada hari tersebut ada 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 keputusan Allah kenapa ini didakuti oleh orang yang beriman karena takut bisa adanya diputuskan bukan masuk surga tapi masuk terakhir sementara bagi orang kafir sudah jelas dan itu menambah ketakutan luar biasa karena sudah jelas ujungnya akan berakhir terakhir dan disebutkannya dengan yaum al-fasli karena menjadi keputusan yang akan menentukan kehidupan di kemudian hari inilah yang dinamakan kehidupan yang hak ini kehidupan yang dekat kehidupan yang sesungguhnya disini kehidupan dunia ini kehidupan yang sifatnya sementara dinamakan dengan dunia itu bisa paling tidak dua maknanya bisa maknanya dekat dunia ini yang dekat akhirat yang jauh atau dunia ini bisa dimaknai dengan sesuatu yang hina sementara akhirat itu sesuatu yang mulia sekarang ini kalau kita di dunia ini mulia semulia-mulianya manusia di dunia tidak menjamin bahwa di akhirat nanti menjadi manusia yang mulia kalau seadanya manusia jadi mulia entah dengan hartanya dengan jabatannya atau dengan apapun dan rentang waktunya cuma sebentar kan itu bukan kemuliaan kalau kemuliaan hak ini mulia yang seterusnya orang ketika masuk surga dimuliakan dan kemuliaannya bukan seminggu dua minggu bukan setahun dua tahun bukan seratus dua ratus tahun bahkan bukan seratus dua ratus tahun nah itu namanya kemuliaan hak ini sekarang kalau orang menjabat sebagai pejabat kira-kira paling lama berapa lama Fir'aun yang sangat berkuasa itu berapa lama kan ternyata bang Fir'aun juga selalu itu mati tapi yang berikutnya kemudian kalau merasa pemulia dengan hartanya berapa lama ya gak lama juga kalaupun sampai berkuasa misalnya lima puluh tahun seratus tahun sementara di akhirat bukan seribu tahun bukan seratus seribu tahun maka tetap tidak dianggap sebagai kemuliaan yang hak ini kalau seandainya ada orang-orang yang memuliakan kita menghormati kita memuji-muji kita tetap ujian itu gak seberapa karena karena cuma sebentar misalnya yang kami muliakan yang kami hormati berapa lama sebentar makanya kenapa kita mengatakan innalhamdulillah atau alhamdulillah apa makna alhamdulillah segala pujian itu hakikatnya adalah milik Allah semua kita ini kalau dapat pujian cuma sebentar kalau memang betul-betul pujian itu layak bagi kita itu belum termasuk kalau seadanya sebetulnya kita ini gak layak dapat pujian kita ini di puji hanya karena orang gak tahu kelemahan kita karena gak tahu keburukan dan kejelekan kita gak tahu kebusukan kita maka orang memuji kita sementara Allah SWT sempurna yang tidak ada cacatnya sedikit gak ada kekurangan makanya Allah satu-satunya yang paling layak mendapatkan pujian maka pada saat kita menerjemahkan alhamdulillah kita menerjemahkan semua pujian itu hanya milik Allah SWT kalau kebetulan kita dipuji ya cuma karena orang gak tahu kelemahan kita sebenarnya mereka kalau tahu kelemahan dan keburukan kita mungkin jangan kan memuji menyebutkan namanya bisa jadi merasa cici karena penuh dengan kekurangan dan kelemahan serta kebusukan dan keburukan nah ini nah kemudian kenapa menggunakan kata kana karena itu untuk berisiwa yang telah terjadi padahal kiamat itu akan terjadi kan kiamat belum terjadi jangankan ketika ayat ini turun hari ini saja kiamat belum terjadi kenapa disebutkan menggunakan kata kerja yang menunjukkan makna lakuk telah terjadi nah ini makna kana disini untuk menegaskan bahwa ini pasti akan terjadi seperti peristiwa yang telah terjadi di masalah yang sudah pasti terjadi kalau kita mengatakan kemarin Jumat itu pasti terjadi kemarin sudah terjadi kemarin hari Jumat saya pergi ke kota itu pasti karena memang sudah terjadi kemarin ketika kita menyebut kiamat bagi orang beriman kiamat itu pasti terjadi maka ketika kita menyebut pastinya itu sama seperti kalau kita menyebut kemarin kalau saya menyebut kemarin hari Jumat itu saya berani mengatakan pasti karena kemarin sudah lewat kemarin sholat Jumat setelah sholat Jumat saya makan di 4S itu saya bisa mengatakan pasti karena sudah terjadi dan betul terjadi sampai saya bisa menyebutkan lahuknya karena apa itu karena apa karena pasti bukan menyerang kalau ada diantara Bapak Ibu malam ini belum makan terus nanti Mbak Jaesya mau makan kita belum bisa mengatakan pasti belum bisa pasti karena apa meskipun nasibnya sudah siap balunya sudah siap piring sendok dan seterusnya sudah siap apa pasti makan belum belum tentu kalau sudah lewat kita bisa mengatakan pasti karena memang betul-betul sudah terjadi seperti itu saya bisa mengatakan kemarin saya makan ini tadi siap saya makan itu saya bisa mengatakan pasti kiamat itu seperti ini jadi kiamat itu seakan-akan seperti sesuatu yang sudah terjadi kemarin nanti apa ada isi kepastian bagi orang beriman kiamat itu kepastian sampai seperti makanya kenapa di surat al-baqorah di awal surat al-baqorah Allah menyebutkan orang beriman itu yakin dengan hari akhir dan mereka yakin dengan hari akhir itu orang beriman saking yakin ya gak perlu bukti orang yang yakin itu gak perlu bukti hanya gak perlu ada bukti dari sana dibawa ke sini misalnya ketika disebutkan dalam Al-Quran bahwa di surga itu ada taman perlu gak bukti mana fotonya adakah orang yang pernah dari surga pulang ke sini terus kemudian cerita itu gak perlu cukup yang nyampaikan Allah yang nyampaikan Rasul maka kita beri karena bagi kita itu pasti jadi bukan sesuatu yang baru diduga atau kira-kira maka kata yang digunakan menggunakan nyata kerja bentuk lampu kata kerja bentuk lampu itu untuk menunjukkan makna sudah lewat atau juga untuk menunjukkan sesuatu yang pasti karena apa yang sudah lewat itu pasti terjadi betul-betul terjadi kalau kita menyebutkan ada pisah Nabi-Nabi Rasul-Rasul kita mengatakan pasti karena memang sudah terjadi kita menceritakan Bapak kita juga pasti karena memang sudah terjadi karena ada nah tapi kalau yang akan nah ini gak pasti ini gak pasti di sisi kita tapi di sisi Allah SWT itu semua pasti makanya kemudian menggunakan kata inna yaum wal fasli kata bukan inna yaum wal fasli yakunu mikota tapi kata jadi seakan-akan ini sesuatu yang seperti pernah terjadi sebelumnya peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya itu semuanya serba pas karena kita pernah menyaksikan dan melihatnya nah kemudian sebagai pembahasan penutupnya kata Leher Ibn Asur dalam tafsirnya dalam ayat ini ada peringatan yang sangat tegas kepada siapapun itu pertama diunjukkan kepada orang-orang yang tidak beriman hari akhir bahwa kiamat itu pasti akan terjadi dan terjadinya tanpa kita ketahui secara pasti kapan waktunya di surat al-akraf ayat 187 Allah SWT berfirman latak iu illa baghutah kiamat itu tidak akan terjadi dan datang kepada kalian melainkan baghutah baghutah itu tiba-tiba mendadak kapan itu ya kita gak tahu sama sekali kematian tidak ada satupun diantara kita yang tahu kita akan meninggal kapan kalau kita mengatakan ya kira-kira sudah dekat kira-kira pastinya kapan dalam hadis di Riyadu Solehi nomor 687 hadis dari Aisyah R.A habisnya di Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim Nabi Nabi SAW pernah suatu ketika kumpulkan para istrinya kemudian datang putrinya Fatimah Fatimah datang ketika datang telah disambut selain disambut dengan tubuh dan bahasa tubuh yang ada lalu beliau juga mengatakan Merhaban Bibnati selamat datang putriku sebelah itu dipersilahkan duduk di sampingnya aduh dibisiki dibisiki setelah dibisiki Fatimah nangis setelah itu dibisiki lagi Fatimah ketawa Aisyah yang melihat itu Aisyah bersama istri-istri Nabi SAW setelah Nabi SAW pergi lalu tanya tadi Nabi SAW menyampaikan apa disampaikan bahwa ini rahasia dan kemudian disampaikan setelah wafatnya Nabi SAW bahwa saat itu Nabi SAW menyampaikan rahasia bahwa beliau merasa ajal sudah dekat kata para ulama ini khusus Nabi ajalnya sudah dekat bisa diketahui oleh Nabi tapi persisnya kapan beliau tidak mengetahuinya nah ini jangan sekalian terima kasih karena sudah masuk untuk Isyak cukupkan untuk pembahasan ayat ke-17 selama 6 mudah-mudian ada manfaat yang kita bisa ambil jika kita berkenan subhanallahumma wa bihamnika ashabu'ala illaha illa attah astagfirullah al-kawadzim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati